Kita mau coba compare yang depan ya Kan tadi yang kemarin terdahulu itu yang di belakang Satu, dua, tiga Yang di belakang ya, tiga video Sekarang di depan ini satu video aja Males membukai Pribadi jelaskan dan pribadi sedikit ya Sedikit memberi gambaran aja Kalau dari segi diameter Yang ini empat belas Yang sana empat belas Terus yang ini dua belas ya Dua belas inci Itu dari segi as 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 roda depannya Itu sama ya Sama diameter murnya Kalau panjangnya pribadi belum ukur ya Terus kemudian Dia itu main di ganjal Ganjal ya Main di sini Kemarin pribadi pernah pasang Bukan pasang sih Cuma mendapatkan yang Bit seperti ini itu dipasang bit karbu Seperti sana Itu di ganjal Main di ganjal dia Sebelumnya sih pribadi udah paham ya Cuma ini memberi gambaran aja Nah dari segi sini Itu harus sejajar ya Misalkan si ini bawaannya segini Ini dengan ini merapat ya Harus sesuaikan Misalkan itu dipasang ke sini ya Harus sesuaikan Terus yang bit karbu sana Ataupun pario Pasang ke sini juga harus sesuaikan ya Jaraknya si cakramnya ini Terus Kita usahakan ini kan center ya nanti Si sparkboard dengan Band depan itu harus sejajar Nah ini ya Bagian sini Satu Terus dua Bagian sini Itu harus Sejajar Intinya harus Ini aja Bila kita pasang komple Atau itu Band dengan sparkboard itu harus usahakan Center ya Ini dengan ini harus center Begitupun yang disini Misalkan kita mau pasang yang bit Bit karbu ataupun bit fi Ke scoopy Ya harus sesuaikan loh Sama kan Sesuaikan ganjelnya ini Nah disini Ini kesini itu berapa cm Terus Jarak Sebelah sini berapa cm Kiri dan kanan itu jangan jadi patokan Yang jadi patokan itu di tengah Senternya band Nah ini ya Ini kan Ini tengah Senternya band Dengan sparkboard Kalau cakram gimana mas Cakram Hampir diameternya sama Pribadi WS malas buka Nah ini seperti ini ya Ini kan Jejit Kecil lah Sambil sama lah Sama WS podo Baratnya sama lah Nah ini ya Jadi patokan itu Sparkboard Baru depan Dengan ban itu harus Senter Terus ini ya Berapa cm Kiri kanan Berapa cm Kiri kanan Kalau bit Yang karbu Itu kan pakai speedometer Jadi nanti kelihatan Kelihatan Dalaman ya Kelihatan laharnya Ataupun Bearingnya Nah ini kan pakai Sil ya Tertutup Jadi Sana juga tertutup Ya Tertutup Karena km Di bagian belakang Di bagian roda belakang Pakai sensor Kalau yang ini kan masih versi lama Pakai tali Jadi kelihatan Kalau kita pasang di Scoopy Ataupun Bitfi Itu ya Kelihatan Sebagai gambaran Yang meyakinkan Kita bukakan Asnya ini Rockmur as Rodanya Nanti jangan Sampai Ada Ini Itu Ini Itu Ini Itu Gimana Buka Asnya Asnya Di sebelah sana Standarnya Di sebelah sana Nanti Diubah Buka Satu 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 Bukanya Yang sebelah sini Buka Setelah dibuka Nanti kita cocokkan Apakah Pribadi Salah Ataupun Kurang pas Nanti kan Dinilai sendiri Sudah Kita pasang Di Tiga motor Nanti Di compare Karena Si As Rodanya Diameter Biarnya Sama Jadi As Dari As saja Kita patokan Kalau As Sama Otomatis Tengahnya Sama Ya Nah Sekarang Kita mulai Dari sini Ini Pasang Di Satu Dua Masuk Ya Berarti Kan Ini Sama Gambaran Simpelnya Gitu Biar Enggak Jadi Pertanyaan Sama Kan Terus Yang Kesini Dua Timau Nah Sama Ya Sudah Bearingnya Aslinya Sama 6201 Sudah 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 Kan Ini Kesini Sekarang Yang Ini Kesini Ini Sudah Pasti Bisa Karena Ini Bawaannya Kita Pindah Kesamping Maka Sama Sama Ya Nah Wes Cuman Kalau Kita Pindah Kesini Ini Sama Karena Biaringnya 6201 Sudah Sekarang Kita Dari Sini Ini Murnya Ini Kesini Bisa Bisa Ya Aman Ini kan Sama 6201 Semua Honda Versi Depan Ini Sudah Sama Kan Sudah Deal Jadi Kesimpulannya Itu Semuanya Bisa Kita Compare Bagian Depan Entah Itu Asroda Terus Cakram Juga Sama Diameter Asroda Sama Sama Diameter Kalau panjang Mungkin Berbeda Sedikit Tidak Apa Mungkin Itu Aja Infonya Apalagi Terima Kasih Cuma Bedanya Kalau Yang F Itu Tidak Pakai Kilometer Sebelah Kiri Kanannya Itu Aman Ya Nah Itu Pakai Seal Dia Nah Terutup Kalau Kita Pasang Yang Kardi Di Sana Ataupun Vario Nah Itu Kan Tidak Terutup Ya Karena Di Sebelah Sininya Ada Kilometer Kalau Ini Kan Kilometernya Di Belakang Pakai Sensor Udah Cukup Sekian Infonya Semoga Bermanfaat Jangan Lupa Like Comment Share Dan Subscribe Maturun